hai oke teman-teman ini aku dapat tanaman fitonia hijau dari teman aku kemarin ini dipotong dari tanaman induknya seperti ini nah ini akan aku tanam gitu ya dan ini akan aku bagi menjadi beberapa bagian Oh ya ini tanamannya juga ada sedikit hamanya ya kutu putih kayak gitu nih oke dan ini udah aku siapkan media tanamnya dari tanah sekam dan pupuk Oke fitonia ini kalau misalnya ditanam kita pakai stek dia akan tumbuh akar di bagian ini ruas-ruasnya seperti ini seperti ininya seperti ini ya di seperti ini nah ini akan aku potong menjadi beberapa bagian ya ya kita perhatikan potongnya eh ya nih dia potong disini oke satu kemudian ini bukan aku potong disini dua kemudian ini akan aku potong lagi tiga dan ini yang terakhir tidak akan aku potong empat jadi disini ada empat tanaman oke 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 ini nanti cara nanamnya jadi dimana tumbuhnya akar itu harus disentuhkan dengan tanah ya ini misalnya seperti ini ya kita tancapkan gini nah nanti tempat tumbuhnya akar gitu ya di ruas-ruasnya itu menyentuh tanah seperti ini oke selamat menikmati oke ini fitonia nya sembilan hari ini oke oke ya kece-kece ini kalau dilihat daunnya tuh masih seger terlalu dia belum bisa membangkitkan menaikkan daun sebesar ini gitu ya tapi ini tetap tumbuh kayak gitu ini seperti ini ini nanti oh bisa diambil nggak sih oh iya nih ini ada daun yang patah rusak gitu nggak apa-apa tapi ini kalau dilihat batangnya tuh batangnya kuat kayak gitu ya ini juga ada tuh masih ada daun yang kecil tuh tuh ya di sana tuh nih ini yang kecil tuh terus ini yang ini sih daunnya nggak apa-apa sebenarnya nih kalau mau dipotong sebenarnya nggak masalah tapi ya udahlah biar aja aku tuh sayang gitu ya jadi sebenarnya biar bisa fokus ke akar sebenarnya daunnya ini dipotong dikurangi tapi beneran aku sayangnya udah mulai tumbuh juga nih daun yang kecil kayak gitu ini layu seperti ini ya tapi ini kuat kok maksudnya nggak nggak lonyot di batangnya oke ini juga oke semuanya selamat mencoba selamat berkebun dan selamat menanam selamat bertumbuh selamat menikmati